Halo teman-teman semua, ini Pancu lagi sama Omdo Ini orang tua seribu pengetahuan teman-teman Ilmunya banyak, pengalamannya banyak Buat kalian yang emang pengen banyak dapat ilmu, hiburan dan kelakuan-kelakuan lucunya Bisa kalian lihat nanti di channelnya dia, di channel Wakdo Jangan lupa subscribe, like dan share teman-teman, oke? Halo sahabat kuaci, Wakdul dan kru hari ini akan menuju ke Purwakarta, Jawa Barat Wakdul akan mengunjungi rumahnya Panji Sahabat kuaci, hari ini Wakdul dengan kru menuju ke Purwakarta Tepatnya di desa Cijunti, kecamatan Capaka, Purwakarta Wakdul hari ini akan meliput taman satuannya Panji Minizu-nya Panji, yang ada di rumahnya dia Kemungkinan Panji sih gak ada sih, karena dia sibuk banget Disitu mungkin kita akan ketemu salah satu sahabatnya Panji Namanya Kafa, yang pertama kali bertemu dengan Panji Di Subang Dan akhirnya mereka bertemu dengan Panji Dan dia juga adalah orang yang Pertama kali bersama Panji menemui ular King Cobra Garaga Wakdul mau tahu sebenarnya cerita tentang ular Garaga itu gimana sih ditemuinnya Ceritanya bagaimana, nah Kafa ini kawannya Panji yang betul-betul tahu cerita tentang Garaga itu Nah saya penasaran dengan si Kafa dan kami khususnya Wakdul ingin bertemu dan ingin menanyakan langsung Gimana sih sebenarnya ceritanya tentang Garaga itu ukurannya berapa Sahabat kuaci Sebelum Wakdul tiba di rumahnya Panji Wakdul coba menghubungi Panji Apakah dia ada di rumah Apakah dia masih sibuk liputan Semoga dia tidak sibuk Tidak begitu sibuk liputannya Nah saya akan coba kontak dia Semoga terhubung Dan biar kita tahu Dimana posisinya saat ini Saya hubungi dulu Panji Nah Saya tepon Panji dulu Ini mungkin Panji sibuk Diangkat Coba saya hubungi satu lagi Saya hubungi Nanti Salam 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 Nanti sayang Ya om Gimana sayang Jadi Panji dimana Gak bisa dihubungin Om Oh gak bisa dihubung Sibuk banget Ini Nomornya Oh Paling nanti tanya Nanti kalau udah nyampe rumah Oh gitu Yaudah Gak apa-apa Yang penting Lanjutkan aja Kalau si Panji Betul-betul sibuk Mungkin kan ada kerjaan Nanti Ya makanya Nanti juga Bingung Iya ya Gak apa-apa Gak apa-apa Namanya kerjaan Biasanya sih Nanti gak ikut Biasanya Nanti gak ikut Karena kemana ada Bahkan bikin iklan Makanya jadi ikut Oh Dia ada Ada acara bikin iklan Ya ada iklan-iklan gitu Buat Auva juga kan Lumayan Auva ini ulang tahunnya dia Bukan Iklan apa Iklan mainan gitu loh Oh iklan mainan ini Pake Auva kemarin Iya Oh Yang diposting di IG itu Sama Panji Oh iya iya Bagus itu mainannya itu Oh itu Auva Itu yang main Oh di mana itu syutingnya Itu kemarin di kantor Oh di Cibubur Iya Oh Alhamdulillah Bagus Langsung ke Cianjur Oh di Cianjur Oh Yaudah gak apa-apa Nanti Om Nul Ketemu dengan Kava aja lah ya Iya siap Om Nanti Om Nul itu Yang penting maksudnya Nanti Om Nul Telepon Nanti aja Kapan waktunya Si Panji ada Nanti kita syuting Untuk yang Om Nul cerita tadi Walaupun puasa Nanti Om Nul dateng lah Iya iya Om Nanti kabar-kabarin aja ya Om ya Ya yaudah Yang penting Nanti sehat Panji sehat Amin Ya jika banyak yaudah lah Gak apa-apa Yang penting Terima kasih nanti Kalau Om Nul nyampe sana Om Nul kontak Nanti lagi ya Oke siap Om Sukses ya Sukses Nanti Ijin ya Iya Om Saya juga Om ya Iya Om Assalamualaikum Assalamualaikum Om Sati-hati Makasih Di tengah perjalanan Waqdul pun bertemu dengan Kafah Sahabat Panji Sahabat Kuaci Apa kabarnya Hari ini Kami berkunjung ke Rumahnya Panji Kami akan mewancarai Salah satu krunya Panji Namanya Kafah Dia Yang menemukan Panji Menemukan ular garaga itu Ular kobra garaga Daerah Subang Saya belum kenal Lama anak itu Tapi Panji Sampai cerita bahwa Dia dibantu oleh Namanya Kafah Dalam posisi Kita masih Menghadapi Wabah Virus Corona Atau COVID-19 ini Kami juga Adalah wancaranya Tetap berhati-hati Tetap menjaga jarak Agar tidak terjadi Suatu apapun Namun Bukan itu saja Masalahnya Hari ini Wadul Channel Dan Kafah Dan Kru juga Akan melihat Apa aja sih Satwa yang dipelihara Di taman Satwanya Panji Ini Yang ada di daerah Desa Cijunti Kecamatan Capaka Purwakarta ini Banyak hal yang akan kita sampaikan Banyak hal informasi Yang akan kita beritahukan juga Kepada Sahabat-sahabat Kuaci Tentang Reptil-reptil Yang ada Di taman Satwanya Panji Untuk itu Pertama Kami akan Bertemu dengan Kafa dulu Kita akan Mencari Kafa Bagaimana sih Proses Mereka bisa menemukan Ular King Cobra Yang akhirnya Loking Cobra itu Dinamakan Garaga Dan menjadi Trending Topik Menjadi ton-ton yang menarik Dan karena Ular Garaga itu sendiri Panji Sempat diundang Kemana-mana Baik itu Stasiun Pervisi Baik itu Vlog Youtubenya sendiri Dan beberapa Selebriti yang sempat datang Ini kan menarik Sangat menarik Untuk kita ketahui Bahwa Ada sejarahnya Ular Garaga ini Sampai bisa Di tangan Panji Sabar kuaci Ini adalah Kafa Dia adalah Tim Atau krunya Dari Panji Petualang Kafa yang saya Sampaikan tadi Bahwa Garaga itu Memiliki sejarah Dari Kafa juga Bahwa Kafa Salah satu Bukan salah satu Mungkin orang yang pertama Kalian Lebih baik gini deh Biar kita tahu Cerita sebenarnya Tentang bagaimana Ular Garaga itu Ditemukan Dan Kafa Akan bercerita Teritahu sejarah Bertemunya Dengan Panji Lalu itu Kita akan Berbicara Dengan Kafa Gimana sih Cerita sebenarnya Pertama Awalnya gimana itu Kafa Tenggar Agami Awalnya Awalnya sih Ane lagi Apa Lagi Hunting Buat pakan King Cobra Yang di rumah Kebetulan kan Ane dulu Ikut juga Komunitas Tapi Komunitasnya Di komunitas Snackshow Atau atraksi ular Nah kebetulan Ane di rumah Punya Empat ekor King Cobra Yang Tiga meteran Sama dua meter setengah Itu buat Snackshow Atau atraksi om Waktu itu Ane ke sawah Nyari pakan Dapet tuh Ada ular Koros Atau ular sawah Ular gonyo Sama Ular kopi Dapet ada Enam ekor lah Nah disitu Ketemu sama beliau Sama apa Anji Nah dia tuh Lagi bikin Lagi bikin Konten Buat Youtube nya Nah Pas Pas pasan disitu Dia ngajakin Ya udah Hunting bareng aja Katanya Nah disitu Yang Banyak kata Warga tuh Disini tuh Sering Bukan sering sih Pernah ada yang ngeliat Ular Segede Segede Pahat lah Ada Tapi Jejaknya aja Om Jejaknya Yang kata apanya Kalau Apa Ular python Atau sanca Dia kemungkinan Paling Di atas Segede Pahat Di atas 5 meter Katanya Atau Di atas 4 meteran Nah kalau King cobra Di atas 4 meteran Katanya Nah disitu Udah Nyari Nyari Ketemu Udah disitu Amah Yang Apa Yang dinamain Garaga Waktu itu Waktu itu Pas Udah Dapat Langsung Hujan Juga Kebetulan Dia Lagi Jemur Om Lagi Jemur Jam Berapa Jam Sembilan Gatau Jam Sepuluan Pas Ketemu Amah Garaga Dia Lagi Jemur Waktu Waktunya Jemur Sejam Dari Pagi Nampai Jam 10 Atau Jam 11 Itu Waktunya Mereka Buat Apa Jemur Tugas Nah disitu Saya Di Apa Dill Dillan Kalau Udah Ketemu Amah Ular King Cobra Gede Buat Apa Anji Katanya Kirain Kirain Aneh Juga Gak Gak Bakalan Ketemu Amah King Cobra Gede Itu Yaudah Karena Udah Deal Udah Sepakat Kalau Dapat Buat Apa Dibawa Apa Anji Kenapa Namanya Garaga Pas Ditanyain Ke Apanya Itu Namanya Dari Anime Dari Tokoh Kartun Naruto Garaga Itu Sebenarnya Dari Tokoh Naruto Ya Apanya Juga Kan Suka Anime Anime Nonton Perbatasan Subang Semedang Majaleng Lengkak Nah Disininya Kesubang Deket Kesumedang Deket Kemajaleng Lengkak Bagitasi Hutannya Gimana Dia Dimana Sidi Deket Tumbuhan Apa Dia Pas Ketemu Di Pesawan Pesawan Kering Waktu Pas Lagi Musim Kemarau Kemarau Sama Udah Panen Juga Jadi Apa Pesawat Pesawatnya Udah Udah Pada Panen Udah 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 Adik Setelah Mendapatkan Ular Tim Kobra Beraga Itu Kenapa Langsung Ditarik Bergabung Ke Panji Belum Om Nah Pas Itu Pas Udah Diserahin Ke Panji Ya Aneh Sering Main Kesini Udah Udah Tiga Kali Main Sampai Yang Ketiga Kali Yaudah Kalau Kalau Long Anggur Bantu Ingu Aja Disini Ngurus Ngurus Hewan Aneh Udah Lagi Butuh Karyawan Soalnya Lagi Dibikin Minizu Oh Yaudah Lagi Ngurus Juga Yaudah Kalau Butuh Bantuan Sudah Berapa Tahun Dapat Garaga Barakat Akhir 2019 Desember Perasaan Iya Desember Dapat Garaga Garaga Itu Dapatnya 2 Desember Oh 2019 Oh Baru Baru Sampai Ngebumin Itu Yang Pas Dapat Aneh Om Bumin Itu Langsung Dipanggil Ke Beberapa Stasiun Berapa Panjang Garaga Sebenarnya 5 Perasaan 5 Itu Perasaan Atau 5 Tidak Pernah Ukur Juga Tapi Kalau Dilihat Panjang Yang Udah Digitu Perbandingan Sama Tinggi Kita Dua Kali Lipat Tinggi Kita Oh Jangan Jangan 15 Meter Di Atas Lima Kalau Berat Paling Sebelasan Kesibukan Kava Sebelumnya Apa Kesibukan Pas Setahun Terakhir Itu Aneh Anggur Abis Kontrak Dari PT Nganggur Biasa Ada Panggilan Snackshow Atau Atraksi Suka Suka Diisi Atraksi Atau Rame Rame Kalau Ada Yang Nikahan Sunatan Hajat Desa Sama Hajat Kabupaten Suka Suka Nih Ada Tawaran Mau Misih Fiburan Yang Gak Spesialis Siap Kalau Aneh Sih Khususnya Di Ular Doang Kalau Teman Ada Yang Main Debus Main Api Main Beli Kalau Di Ular Paling Ular Ijo King Cobra Cincin Mas Ular Lanang Sapi Sama Cincin Perak Kebetulan Disini Juga Aneh Dipercaya Nama Apanya Buat Ngurus King Cobra Yang Hasil Respio Kebetulan Disitu Di rumah Yang Atas Ada King Ada Tiga Yang Satu Dari Kerawang Yang Satu Dari Si Amis Yang Yang Ketiga Dari Itu Dikasih Teman Yang Dari Kalah Hitam Subang Ini Kalah Oh Jadi Sabar Kewaci Dari Sedikit Review Apa Yang Dibahas Yang Disampaikan Oleh Kaka Sebenarnya Ular King Cobra Itu Ditemukan Tidak Sengaja Tidak Sengaja Kebenaran Panji Ada Disitu Lagi Ditutang Untuk Cobra Saya Juga Lagi Nyari Pakan Si Kaka Ini Mencari Pakan Untuk Ulurnya Lalu Mereka Berjodoh Ketemu Di Sana Di Lokasi Di Tengah Sawa Antara Perbatasan Subang Sumedang Majalengka Tapi Kalau Sudah Mendekati Arah Serebon Masjali Tapi Masuknya Wilayahnya Masuk Sumedang Tapi Kalau Ke Subang Dekat Tapi Wilayah Yang Dapat Garaga Masih Masuk Sumedang Apa Memang Disitu Tempat Habitatnya Ular King Cobra Kalau Habitat Sumedang Masih Banyak Tapi Kalau Di Beberapa Daerah Sejauh Jawa Juga Banyak Tapi Semedang Masih Masih Banyak Masih Lestari Masih Banyak Masih Adalah Kalau King Cobra Teritorinya Di Keluhutan Bagu Dekat Kesawahan Sama Dekat Kesunggahan Semua Ular Sejak Kapan Sih Kafa Mulai Suka Dengan Ular Semenjak 2013 Lulus Lulus Sekolah SMK Pemuda Sumedang Otomotif 2013 Langsung Ikutan Komunitas Awalnya Juga Lihat Komunitas Aneh Pikirnya Komunitas Ngapain Pegang Pegang Ular Gak takut Kali Digigit Kesini Kesini Penasaran Yaudah Ngedeketin Komunitas Sharing Disitu Berani Pegang Sama Pelihara Ular Tapi Pas pertama Berani Juga Enggak Langsung Keep Yang Berbisa Enggak Berani Langsung Pelihara Cobra Apalagi King Cobra Enggak Tahu Dari Mana Cara Apa Tahu Dari Mana Atau Belajar Dimana Cara Mengenal Yang Namanya King Cobra Kalau Bentuknya Apa Ilmunya Karakter Oh Ilmunya Ya Karakternya Karakter Ya Aneh Paling Insting Doang Pakainya Insting Sama Gimana Ya Aneh Juga Pas pertama Kenal Ular Kalau Pas Jatuhnya Kenal Amal King Cobra Pas Udah Dua Tahun Kenal Ular Berarti Kawa Kenal Panji Baru Empat Bulan Ini Kalau Kenal Udah Lama Kenal Paling Ses Nah Waktu Tahun Kemarin Gabung Dengan Panji Baru Empat Bulan Intens Kalau Kenal Sudah Agak Lama Tahun Kemarin Juga Kan Aneh Kerja Kerja Kerawang Nah Panji Ada Acara Di Kerawang Itu Aneh Kesitu Main Aja Tapi Kalau gabung Gabung Bulanan Awal Tahun Panji Ada Berapa Tamacat Cuman Ini 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 Bagus Bagus Perkembangannya Nakava Sendiri Setiap Hari Di Rumah Panji Bertugas Sebagai Keeper Iya Om Kalau Ada Kandang Yang Kotor Habis Apa Hewannya Puk Bersihin Nanti Nanti Kasih Makan Lalu Apa Kedepan Keinginan Keinginan Ya Lanjut Aja Lanjut Aja Dulu Punya Youtube Juga Namanya Kava The King Kava The King Jadi Kava Ini Juga Adalah Youtuber Sebelum Ketemu Panji Sudah Punya Youtube Sudah Punya Tapi Itu Cuma Apa Main Doang Sop Pas Sudah Kenal Panji Dipromosikan Alhamdulillah Om Bagus Bagus Kava The King Kava Daki Setelah Ini Saya Melihat Bagaimana Cara Kava Merawat Ular King Kobra Dan Bagaimana Kava Menghandling Dengan Cara Kava Bagaimana Fotodidak Melihat Youtube Melihat Atraksi Orang Lain Sangat Belah Bahaya Nah Kava Akan Menunjukkan Atraksinya Bagaimana Cara Dia Untuk Menghandling Ular Ular King Kobra Berdasarkan Ilmu Yang Dia Dapat Untuk Mau Tahu Itu Yuk Kita Lihat Tempat Ular King Kobra Yang Katanya Milik Panji Dan Dia Lihat Bagaimana Cara Merawat Bagaimana Cara Menghandling Dan Bagaimana Cara Mendukasinya Kepada Wadu Channel Kepada Sahabat Waci Untuk Tetap Berhati Hati Terhadap Ular King Kobra Ayo Kita Kafa Mengajak Wak Bel Dan Kru Menuju Rumah Baru Panji Udah 8 Belan Terus Udah 7 Baik Selain Memelihara King Kobra Ternyata Panji Pun Memiliki Koleksi Ular Ular Mahal Untuk Merawat Satu Dan Membersihkan Kandang Panji Mempercayai Kepada Kafa Tidak Enggak Enggak Tiap hari Harus bersidif Anda Harus Masih Makan Jadi Kalau Misalkan Banyak Juga Bisa Allah Itu Sendiri Kan Kalo Kan Kipart Disini Ada Dua Ane Amah Altri War Shooting Ane Sendiri Oh Jadi Tinggal Kalian Berdua Ya Kalau Keeper Berdua Kameramen Sama Editor Maksudnya Di luar Dari Keeper Itu Selain Banyak Keeper Sudah Pada Kelompok Kampung Ya Waktu Dulu Ada Dika 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 Belong Surabaya Om Dika Sih Itu Temanya Atang Kalau Isinya Semang Dika Tidak Dika Tidak 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 Saba Kuaci Ini adalah lokasi Taman Satuanya Panji Jadi Panji Sudah Mengoleksi Beberapa Satwa Tidak Sebagian Sebagian Endemik Lokal Kita Punya Endemik Satu Harkitas Tidak 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 Sebagai Tidak 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 Tidak